Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Sambut Porda yang akan digelar November mendatang Ikatan Pencaksilat Indonesia Ipsi Kabupaten Cianjur kembali melaksanakan salah satu program kerjanya melalui penyelenggaraan kejuaraan Pencaksilat Ipsi Kabupaten Cianjur tahun 2017. Menghadapi pekan olahraga daerah yang sudah di depan mata, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Cianjur kembali menggelar kejurkab tiga pencaksilat yang berlangsung di Aula STAI Al-Azhari Cianjur 14 dan 15 Oktober 2017. Acara tersebut menurut disaksikan pengurus koni Kabupaten Cianjur, perwakilan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta jajaran pengurus Ipsi Kabupaten Cianjur. Semangat untuk menjadi yang terbaik ditunjukkan masing-masing pesilat dari paguron-paguron yang ada di wilayah Cianjur. Dan apa yang menjadi target Ipsi di Porda nanti, kita simak wawancara eksklusif bersama Sekretaris Umum Ipsi Kabupaten Cianjur. Tujuan utamanya adalah untuk penjaringan atlet menuju babak kualifikasi Porda 2018 yang akan diselenggarakan pada bulan November akhir tahun ini. Jadi kami akan menjaring para atlet-atlet terbaik dari Kabupaten Cianjur untuk diberangkatkan, mewakil-kawakil Cianjur ke jenjang Provinsi Jawa Barat di babak kualifikasi Porda. Seperti itu, kategori dewasa itu penjaringannya menuju babak kualifikasi Porda. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kemaja yang usianya 16 tahun, karena aturan di Porda yang tahun ini itu 1721 pada 2018. Jadi yang sekarang usianya nomor 15, otomatis nanti 2018, usian mereka 17. Jadi boleh juga, boleh juga untuk mewakili Kabupaten Cianjur untuk dijadikan atlet korda. Dengan kondisi apapun, dengan kondisi apapun di Kabupaten Cianjur saat ini, insya Allah kami akan tetap mempersembahkan prestasi terbaik untuk Kabupaten Cianjur dan berjuang seoptimal. Selamat berjuang tunjukkan yang terbaik untuk kejayaan cabang olahraga silat dari Cianjur. M. Ardan, Bentuk Lensa Cianjur. Sampai jumpa di video selanjutnya.